Hari ini aku bikin nasi kuning dengan lauk pauknya yang sangat enak banget untuk aku bagikan ke anak-anak yang lagi pada main di depan rumah Udah lama banget aku gak bikin Jumat berkah karena akhir-akhir ini lagi bener-bener sibuk banyak kerjaan dan sibuk warawiri juga urus anak sekolah Nah makanya kali ini aku sempetin deh bikin nasi kuning beserta lauk pauknya dengan cara yang simple dan praktis aja Pertama aku mau bikin mie gorengnya Ini tuh cuma mie kering aja yang direbus Terus aku tambahin bumbu nasi goreng tek-tek dari tudung Aduk-aduk sampai tercampur rata Begini aja mie gorengnya udah jadi Yang kedua aku mau bikin perkedel kentangnya Biar praktis aku pakai tepung bumbu perkedel dari tudung bumbu Ini terbuat dari adonan kentang asli Sudah lengkap dengan bumbu, sayuran kering, dan protein nabati pilihan Kalian tinggal tambahin air dan telur aja yang udah dikocok Udah aduk-aduk sampai tercampur rata Jadi deh perkedel Pokoknya ikutin caranya aja yang ada di kemasannya Kalau udah ini aku mau ulenin aja pakai tangan Terus kita bentuk ya seperti perkedel biasa ya Kayak gini tuh Untuk satu bungkusnya tuh jadinya ada delapan Ini aku pakai dua bungkus makanya jadi banyak banget Nah sebelum digoreng ini aku kocokin lagi Satu butir telur Terus kita celupin perkedelnya di telur Baru kita goreng di minyak panas Kalau biasanya bikin perkedel itu kan ribet banget Ya kupas-kupas kentang, goreng, ulek-ulek Aduh kalau tau ada cara ini dari dulu Pasti semua orang bisa bikin Dijamin anti gagal Nah kalau udah dibalik terus udah kecoklatan semua Angkat dan tiriskan Selain bumbu nasi goreng tek-tek Perkedel Dari tudung bumbu itu juga masih banyak banget varian lainnya Di antaranya ini nih Yang aku selalu setok di rumah Ada kaldu jamur, nasi uduknya juga ada Ada ciri yang crispy Dan nih karena sekarang aku mau bikin nasi kuning Jadi aku pakai tudung bumbu nasi kuning Tinggal siapkan aja nasi putih hangat Lalu campurkan bumbu nasi kuningnya yang udah terdiri dari minyak bumbu dan bumbu powder Aduk-aduk aja udah gak perlu dimasak lagi ini si nasinya ya Ternyata bikin nasi kuning yang enak Sesimpel itu ya buatnya Untuk lauk pendampingnya disini juga aku tadi kebetulan bikin ayam dan tahu kremes Untuk resep lengkapnya aku akan kasih di next video kalau kalian mau Kalau enggak ya enggak aku kasih Nah ini tinggal kita plating ya di dalam boxnya Ini nasinya aku cetak aja biar bulat kayak gini Aku kasih daun selada Nah mie gorengnya kita tata gitu kan Langsung deh Ayam kremesnya dan perkedelnya Aku kasih lalap timun Karena kebetulan ini buat anak-anak Jadi aku gak kasih sambal kesian Karena gak bakal dimakan juga gitu Ya udah ini udah jadi Tinggal aku rapikan aja Sekarang siap-siap kita bagikan nih Anak-anak yang lagi pada main depan rumah Kita panggilin dulu ya guys Langsung kita suruh pada ke dapur Tuh mereka udah ngantri Seneng banget deh Kalau ngeliat mereka tuh makannya lahap kayak gini Mereka bilang rasanya tuh enak banget Memang iya enak banget Aku juga cobain Masak simple, praktis, gak perlu ribet Karena ada tudung bumbu Selamat mencoba